Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada pertemuan kali ini Pertemuan Perdana ya IPS Semester 2 Kita akan bahas tentang keunggulan Dan keterbatasan Antara ruang Dan peran pelaku Ekonomi Nah untuk di buku kalian bisa dilihat ya Buka buku paketnya Halaman 114 Halaman 114 sampai 122 Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini dia tentang Keunggulan dan keterbatasan tetap Perang pelaku ekonomi dalam Perekonomian Nah tiap daerah itu memiliki keunggulan Dan keterbatasan Tersendiri coba kita akan bahas ya Pertama kita lihat Keunggulan Dan keterbatasan antara ruang Dalam permintaan Kalau permintaan Berarti ini dikaitkan dengan Orang butuh sesuatu Misalkan nih Kalian bisa baca di slide ini ya Kebutuhan dan permintaan Dapat tercipta Berdasarkan ruang Misalnya nih Kebutuhan masyarakat desa Dan kota kan beda tuh Orang deh Orang kota Lebih butuh smartphone Atau hp Otomatis Si hp ini Menjadi kebutuhan yang penting Bagi orang kota Kalau orang desa beda Orang desa berarti pupuk Buat Menanam Kayak gitu Yaitu dia Permintaan Otomatis Permintaan untuk smartphone Bagi kota itu meningkat Dan permintaan pupuk Bagi warga desa itu Meningkat Selanjutnya Ada Apa ini Keunggulan dan keterangan Antar ruang Dan penawaran Kalau penawaran Berarti orang yang menawarkan Ini biasanya dikaitkan Dengan Orang itu Menawarkan Keunggulan mereka Ya Misalkan nih Papua Papua ini Memiliki pesona Keindahan alamnya Ada Raja Ampat Bali juga sama Memiliki keindahan alam Yang bisa ditawarkan Sebagai Wisata Kepada Wisatawan Lokal Maupun asing Itu menjadi nilai jual Jadi keunggulan Selanjutnya Kita akan bahas Tentang pelaku ekonomi Pelaku ekonomi Apa sih Pelaku ekonomi Adalah Nih Individu Individu Atau lembaga Yang terlibat Dalam proses Kegiatan ekonomi Misalkan Disini ada RTK Ada RTP RTK Ada RTP Ada pemerintah Dan masyarakat luar negeri RTK Atau konsumen Tinggal baca aja nih Sebagai Memakai barang dan jasa Tentulah yang memakai Kemudian membantu Kelancangan Peradaan barang dan jasa Barang itu Orangnya perusahaan itu Membuat barang Pasti Dijual kepada Konsumen Melindungi pemerintah Dalam rangka Pelindungan konsumen Berarti Kerjasama tuh Dengan pemerintah Bikin peraturan Untuk Konsumen Kemudian berperan menaikkan Atau menurunkan harga-harga Faktor produksi Ya itu juga peran Konsumen Ini Faktor produksi itu apa sih Nah faktor produksi adalah Semacam ini ya Kayak modal Nih ya Kalau teman-teman yang gata ya Faktor produksi itu kayak ini Ada modal Bisa berapa barang Uang Atau keahlian Ya itu Faktor produksi Itu pasti sama konsumen Yang kedua Ada RTP Atau rumah tangga produsen Pihak nih Penaikan pihak yang dapat menaikkan Produk domestik bruto Yang bikin barang Yang Menaikan barang Bikin barangnya banyak gak Kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah Dalam mereka Mengasihkan produksi Kerjasama Sama pemerintah Bikin Peraturan tentang Pembuatan atau Memproduksi suatu Barang Kemudian membayar Harga-harga faktor produksi Ini kan tadi Dari konsumen Menyediakan Ada misalkan Tenaga kerja Misalkannya Pasti Si RTP ini Membayar tuh Ketika ke konsumen Karena belinya ke konsumen Kayak gitu Kemudian Melakukan Kegiatan inovasi Pada produksi barang Itu pasti peran produsen Yang ketiga Ada pemerintah Pemerintah Kalau kalian lihat Rata-rata semuanya Bikin kebijakan Baik itu kebijakan Buat konsumen Produsen Bahkan ini nih Buat masyarakat luar negeri Ya Kayak gitu Itu intinya membuat Kebijakan Kadang pemerintah juga Bisa menangkap Sebagai produsen Konsumen Distributor Contohnya Kalau konsumen Berarti Pemerintah itu Butuh Tenaga kerja PNS Untuk bekerja Di rumah pemerintah Jadi konsumen Maaf ya Itu menjadi Produsen Ya Butuh barang Butuh modal Dan menggaji mereka juga Kalau konsumen Juga Pemakai Memakai Memakai Kalau memakai Berarti Ya Merekut Tenaga kerja Ya Maaf ya Kalau disibut Berarti Bisa juga Menyalurkan barang Misalkan ke luar negeri Lewat pemerintah Kayak gitunya Lewat pemerintah Kemudian Masyarakat luar negeri Ini perannya Ada Kasih investasi Nanamoda Ke Perusahaan kita Kalau enggak Ngasih hibah Ketika bencana alam Sekarang tuh Lagi Di Sulawesi ya Ada bencana alam Orang korea juga Bahkan Yang kemai Seujai itu Orang korea Ngirim barang Bantuin Dengan ngirim Apa ya Art canggih Untuk mendeteksi Membantu Keberadaan Seujai R itu Kemudian Menampung Tendaga kerja Ya Itu dia Masyarakat luar negeri Makanya banyak TKW Itu kan Peran Masyarakat luar negeri Dalam Perekonomian kita Ya Lanjut Nah Ini buat tugasnya nih Kalian nih Gambarin ini Pelaku ekonomi Ini ekonomi ya Dalam dua sektor Berarti ini ada RTK Ada RTP RTK ini Konsumen Ini produsen Misalkan nih Mis Kasih cerai ya Penjelasannya ya Peran rumah tangga Produsen Nanti kamu di video Jelasin tuh Produsen ini Misalkan Kan Ini kan RTK Rumah tangga Konsumen itu Misalkan Apa ini Rumah tangga Rumah tangga Ke Beli bank Konsumen Kemudian yang pengeluaran Ini pengeluaran ya RTK ini RTK ini Harus RTK ini Misalkan Apa sih ini Pengeluaran RTK ini Membayar Barang Karena tadi kan beli Barang-barang jasa Ya Kayak gitu Kemudian selanjutnya Yang ini kan dua sektor Yang empat sektor Ini lebih lengkap Ada rumah tangga Ini konsumen ya Ini pemerintah Ada perusahaan Ada foto produksi Dan pasar barang Ini warna Berarti ini tambahannya Kalau perusahaan Kalau pemerintah Berarti ini Ada yang mengatur ini Mengatur Pasar barang Mengatur konsumen Mereka kasih pajak Kasih jasa pelayanan Kalau pasar barang Kalau rumah tangga Itu pasti dia beli Misalkan Beli apa aja nih Ke Ke perusahaan Beli apa Pajak dulu Terus beli Ya Ini pajak dulu Terus menjual ke sini Menjual ke rumah sini Kemudian ini rumah tangga Rumah tangga Ini beli barang Berkasih uang Terus Terus Kemudian Yang berada ini Dikasih ke perusahaan Kayak gitu lah Ini buat apaan sih Masyarakat luar negeri Ini pasti Kadang ada yang Bermuda ini Misalkan Menjual barang dan jasa Hasil Menjual barang dan jasa Produknya Ke luar negeri Ya Emangnya apa Export Kalau luar negeri Ini yang Menjual barang dan jasa Kesini Misalkan Itu namanya Import Kayak gitu Ya Nanti kalian nih Tugasnya ini nih Tugas Kalian bikin peta konsep Matari ini Kemudian Jelaskan video tadi Kalian bisa Relep Pasti gambarkan Dengan bahasa kalian sendiri Dan upload di google classroom Kalau gak habis di google classroom Boleh ke WMIS Kalau gak ke Kalau gak Ke WA Email Itu ya Oke Udah gitu aja ya Mis tunggu tugasnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau yang gak Oh iya Tambahan Kalau yang kurang paham Boleh juga ke MIS ya Tanyain juga Jangan sungkan Oke Bye bye